mana kak Gazelle? jadi Gazelle tuh udah ketaking halo semuanya, jumpa lagi sama gue Bang Empin di channel ini setelah sekian lama gue gak update video di channel gue akhirnya gue upload juga vlog gue asik karena banyak aktivitas yang menghimpit asik memakan waktu gue jadi gue agak sulit buat upload video cuma gini kalau kalian bisa tahu kendala terbesar gue adalah yaitu untuk edit video karena cuma ada bahan buat di upload cuma kalau gak ada edit juga buat apaan gak mungkin kan gue upload video ke channel youtube gue durasinya bisa 2 jam bisa 1 jam setengah jadi betul bahan video buat itu banyak yang gue punya cuma kendalanya adalah gue gak bisa buat ngedit karena waktu gue ya seperti kalian tahu gue kan juga megang divisi homeschooling homeschooling beatbox dan waktu gue itu kebanyakan habis buat on the way ke tempat didik anak gue gue punya banyak waktu sebetulnya cuma waktu gue itu kepake buat on the way buat on the way ke tempat anak didik gue yang notabene tempat tinggal anak didik gue lumayan lumayan jauh gitu ada yang di Bekasi ada yang di Pondok Dede ada yang di Pulau Gebang jadi mungkin kendala buat gue udah susah buat ngedit gitu loh tapi gue akan mengupayakan soalnya makin kesini banyak banget yang komen gak cuman di comment station channel youtube gue tapi di instagram pun setiap kali gue upload foto atau video selalu banyak yang minta bang vlognya mana bang videonya mana nah itu membuat gue untuk jadi kayak aduh gue panas nih gue kepacu buat gue masih bisa atau gue masih wajib buat nyempet-nyempetin ngedit video untuk bisa di upload gitu loh karena kalian selalu minta ke channel youtube gue dan selalu comment di instagram gue gitu jadi walaupun gue punya kegiatan di homeschooling yang lumayan padat gue akan sempet-sempetin buat ngedit video dan upload video ke channel youtube gue gitu dan tadi seperti gue bilang karena gue megang divisi homeschooling kebetulan siang ini gue udah jadwal untuk ngajar di daerah Bekasi yaitu di tempat didik anak gue ya mungkin kegiatannya sih cuman ngejar doang dan kalo misalkan jadi nanti malam gue mau ketemu temen gue mau ngambil tripod gue mau siap-siap dulu nanti abis itu gue masuk on the way ke Bekasi nanti juga gue akan nge-vlog ketika gue udah nyampe di tempat tinggal jadi anak gue gue akan ngasih tau kegiatan apa aja yang gue lakuin ketika gue lagi homeschooling beatbox sama anak dedik gue doain gue bisa selamat karena gue mau on the way ke Bekasi dan gue mesti melewati banyak planet-planet jadi doakan gue semoga gue bisa selampai selampai gue bisa sampai dengan selamat di Bekasi atau kota pahlawan nasi oke gue on the way eh gue on the way gue siap-siap dulu ya bye bye oke gue udah sampe di tempat anak dedik gue yang di Bekasi dan selagi gue pengen mulai homeschooling hmm kayak gitu selain jago beatbox, jauhnya suka jago apa? itu makan apa? jarah makan apa itu? misu enak gak? enak coba dong beatbox sedikit dong bete kak bete kak bentar bang ayo join homeschooling ayo join homeschooling ayo join homeschooling kayak aku gitu kayak aku kayak aku kapan nama siapa? masuk vlog nama siapa? josek usianya? 10 10 apa? 10 tahun udah siap? homeschooling? siap bilang dah deh dong dah bye kamu udah berapa lama ikut homeschooling aku? gak tau 3 bulan, 6 bulan sekarang level berapa? 2 hmm? 2 level 2 hmm aku galak gak? bisa aja bisa aja santai gini dong yosek ya skuy abis asik tapi dia jarang buat tugas sih pake suka aja dong aku pake stoger mulu hehehe 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 nah cepetan berbuat tugasnya belak c, b, b t, b, b t, b, b dong t, b, b, b kamu apa-apa? kamu gimana namanya? iya gini coba c, 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 c ... udah selesai tuh da ga efeknya naik? udah oke jeli jago? belum udah siap buat perform? udah kalau udah bisa jago bedbox mau perform dimana TV 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 apa no the Endorse oke di selesai kelas udah udah lupa tugasnya dibuat ya ngomong-ngomong ya setelah jamnya udah oke gue sudah sampai di rumah gua sekitar satu jam gue menempuh perjalanan dari Bekasi melewati berbagai macam planet aku sampai di rumah gue dengan selamat dan gue mau langsung mandi dan gue akan makan dan habis makan gue akan packing kenapa gue mau packing karena besok pagi gua Gustaf dan Daniel akan take off ke Surabaya gitu jadi kita jam 7 pagi kita bertiga akan take off ke Surabaya karena Jakarta Beatbox ada perform di sana gitu jadi gue Gustaf dan Daniel akan ketemu langsung di airport sekitar jam 6-an ini jam 7 kita take off ke Surabaya gitu jadi gue abis ini mau mandi mau bersih-bersih makan packing terus kita rehat karena besok pagi jam enggak pagi sih besok subuh gue jam 4 sudah mesti berangkat ke airport gitu oke tetap konten vlog ini dan gue akan update lagi kalau gue udah nanti selesai packing oke bye tadi seperti gue bilang kalau misalkan tadi gue mau mandi mau makan dan juga mau packing dan malam ini tepat jam setengah 12 malam gue sudah menyelesaikan semua aktivitas tadi gue bilang dan malam ini gue udah packing dan sudah masukin semua keperluan kebutuhan gue buat besok perform di Surabaya karena kebetulan besok gue nggak lama cuma satu malam mereka tanggal 24 dan baliknya tanggal 25 jadi gue memutuskan buat membawa kebutuhan gue yang secukupnya aja nggak lebay yang memang mau digunain dan ini sekilas hanya sekilas ini adalah isi tas gua gua nggak pakai tas gede ini tas kecil kan ini juga enggak banyak jadi yang simpel-simpel aja ini tanah pendek kemeja polos ada batik ada ada Mike ada kaos-kaos ini sabun pomet obat cuci muka ini ada sepatu boots ini sepatu boots gua pastikan supaya nggak kena kemeja tanah pendek buat jalan-jalan untuk buat nyantai-nyantai nanti juga udah sih paling ini doang nanti akan gue masukin laptop disini charger laptop sama casan buat handphone gitu paling sama gue bawa enggak deh besok senajepet langsung gue pakai soalnya jadi gue ke airport langsung pakai senajepet bea Wallace lah nggak ribet banget gitu tadi aku udah bilang kalau misalkan gua dapet info kan kat awalnya berkatnya jam 7 pagi tapi pada saat tadi gua lagi packing ternyata ada perubahan gua cabut ke Surabaya ini bukan jam 7 pagi melainkan jam 12 siang 12.55 jam 1 siang jadi gua cabut ke Surabaya jam 1 siang nanti sampai di sana di tiketnya sih nyampainya jam setengah 2 gua nggak tau juga sih apakah akan lebih lama atau lebih cepet soalnya pertama kali gua ke Surabaya jadi juga gua nggak tau estimasi waktunya berapa lama dan karena gua belum pernah ke Surabaya ya jadi membuat gua sedikit semangat asyik semangat buat jalan-jalan ke sana walaupun nggak lama sih oke selamat pagi semuanya pagi ini gua sudah bangun ini tepat jam 8 pagi gua bangun agak pagi so tadi kan nyatanya penjanya sama temen gua cuma ternyata temen gua nggak jadi jadi gua memutuskan buat langsung sarapan pagi ini karena pagi ini gua nggak punya banyak waktu jadi habis harapan gua mau langsung mandi habis itu gua mau checklist apa aja yang gua bawa ke Surabaya supaya nggak ada ketinggalan and then habis checklist dan udah mandi gua langsung cabut ke Airpods dan gua janjian sama Gustaf dan Daniel sekitar jam 11-an jam 12-an jam 12 jam 11 jadi gua berangkat akan lebih awal sekitar jam setengah 10 supaya nggak kena macet gua nggak tahu sih gua macet atau enggak semoga aja nggak macet gua bisa selamat sampai di Airpods dan nggak telat dan gua bisa on the way ke Surabaya dengan selamat sampai tujuan oke nanti akan gua update lagi kalau misalkan gua sudah on the way ke Airpods dan ketemu Daniel dan Gustaf pantangnya vlog ini 2 2 3 bye Halo semuanya gua sudah on the way ke Airpods dan Gustaf dan Daniel juga sudah on the way semoga jalan lain sedang macet gua udah di mobil dan semoga juga nggak telah sampai di Airpods karena gua brand newbie ternyata jam 10 lewatan lah sampai ketemu lagi di Airpods sampai ketemu dan Gustaf dan Gustaf nanti di sana bye halo gua udah sampai di Airpods cuma gua masih nunggu si Gustaf dan Daniel gua nggak tahu dia di mana ya gua mau chat dulu abis itu kita mau check-in masukin tas ke bagasi pesawat dan kemudian kita berangcus oke gua nyanyi Daniel sama Gustaf dulu nantai gua update kalau ketemu dia ya bye dan gua tolong pegain dulu dong apa ya? kalau nggak tanju ke Lutbat disini mana ya? hah? dalam lah, cekin dulu cek aduh doi nyampe-nyampe langsung RWSC aduh tinggal nunggu Daniel nih Daniel belum nyampe, Gustaf udah ada tinggal nunggu Daniel kita sudah di dalam, lagi mau check-in cuman kali ini kita nggak sama Daniel ah bodo amat udah di omongin wey cekin nih ha? ya udah baik, katipin lu kas katipin lu lah, cekin dulu terus? iya iya, iya gampang 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 lu, kenapa lu pegasi? jadi kita lagi check-in abis itu kita langsung naik ke pesawat kayaknya eh lu yang paling deket lu, paling lama lu nih nunggu ini kan lu nggak gini kan? oke yoo, gimana sih? abis check-in nanti gua akan sampai ke sana bye bye udah nggak jaman, tiket itu pakai yang bagus supaya kita fotokopian yoi nggak itu bukan fotokopian print, tapi itu putih kita putih biar murah biar murah oh iya, terima kasih iya, terima kasih iya, kita paling banyak ya dokumennya paling banyak ini, di gua di gua, di lu semua aja ya ah wih, gitu semua gaya banget iya kita bayangkan, kita adalah kita yang masih ada waktu buat nunggu soto-nya sudah panggilan terakhir iya, dan dia soto-nya masuk C6 lagi malah C7 soalnya disininya, disini malah C5 di tempat-tempat nunggunya di tempat-tempat nunggunya di tempat-tempat nunggunya iya oke terima kasih wuhuu puji Tuhan nggak telat walaupun ngaris telat kita malah nyata ya duduk dulu artis mesti telat ditungguin ditungguin thank you artis ya ditungguin lagi gila kali lu kue gitu loh jadi kita nyari setelat dan sudah last call panggilan terakhir buat kita naik ke pesawat tapi udahlah ya yang penting nyampe dan bisa naik dengan selamat sawatnya tadi sawatnya tadi sawatnya tadi ditunjukin ha? gila nggak penting nggak penting sebenarnya sih nggak penting sebenarnya nggak penting ya nggak penting nggak penting nggak penting nggak penting ya aku kapot lagi bye ayo selamat tengok nyaman ayo 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 Keluarnya ya ntar susah lu Iya, iya okelah Badan lu segeda nyatir sih Bodoh amat Soalnya gak ada tolak ukur lain Gak daripal ya Gak ada tolak ukur lain Badan lu segeda nyamil lah Badan lu segeda kingpong boong Boong Dari paham lah Dari dalam pesawat Semoga kita bisa selamat Sampai di Curabaya Atau apapun Selamat Karena Ini penuh dengan nasihat-nasihat Apa sih nasihat-nasihat apa? Itu aja dan pribadi Duh, itu Morong Landy Ya, Order Woman Kenalin ini Daniel Ini andalan gue Bos, bos andalan gue Bos, bos, bos Temporong Landy Nanti aku update lagi Nanti aku udah nyampe di Curabaya Okay, bye Okay, bye Okay, bye Halo semuanya, gue baru sampe di Curabaya Masih di AirPod sih Habis landing Jadi kita mau langsung ke bawah Asik, aku mau ambil tas di bagasi Abis itu langsung naik ke mobil jemputan Katanya udah dijemput Cuma lu gak tau mobil jemputannya apa Kalau abis itu Kita mau pergi makan Karena Gustaf belum makan Udah pengen mati ya Kenapa Gus? Mati, mati, mati Jadi mati Jadi itulah Gue juga pengen makan sih Agak kelaparan Neng nanti Arek Surabaya 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 itu kan ini ya Buaya itu buaya kan Iya, Surabaya itu hiu Makanya logonya Surabaya itu ikan bebek Ikan bebek Ikan bebek dulu Ikan hiu sama Ikan Surabaya sama buaya Buaya lah Udah, kita gue upload lagi Wah upload Gue update lagi kalau udah Nyampe Di Kemu bebek jemputan Si Bustam makan dulu Kenapa? Bustam makan dulu Lo, Bustam makan dulu Kelaparan deh Bye Halo semuanya Ini bebek mana dulu? Jadi Kita memutuskan buat makan dulu Nasi utap Sudah Tidak sanggup Menjalani hidup ini tanpa makan Siap Atau yang cerua Pake cerua Mampet tuh Boleh, saya mau ini Dua deh Satu campur biasanya Satu Ini campurnya sekimewa Satu campur sekimewa Lu apa? Saya Bedanya apa sih? Nasnya setengah Ini Telornya setengah Ini satu Itu doang bedanya Iya, sama Tambahan Semuanya Oke 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 Iya, saya mau yang isi rewa Saya yang liasa aja Kita makan dulu Sebetulnya gue udah makan sih Cuma si Daniela masih belum makan Abis ini Kita bakal langsung on the way ke hotel Buat mandi Setiap siang Abis itu kita mau berdating Oke Eh Tetap pantangin suara ini Akan gue abis lagi nih Dengan suara keliatan gue disini Oke Bye Gue itu hidupnya gak pernah mau kalah Jadi kan Ini bocah dua pada makanannya Kayaknya enak Gue memutuskan buat mesin makanan juga Bem Soto juga Chicken soto Soto ayam Eh enggak soto sapi nih Oleh pake Pake daging sapi Oke Gue mau makan dulu Jangan lupa yang ngeliat gue makan Yup Kita sudah di mobil Mobil jemputan kita Dan kita sedang 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 menuju Gue lama-lama kayak Itu konyol lah Ngomongnya belibet ya Iya Gue bisa ngecingin dia kali ya Iya lu, azap lu Ya aku mau makan konyol lah Hahaha Kita lagi on the way ke hotel Dan ternyata On the way hotelnya lumayan jauh Airport ke hotelnya sekitar 25 kg Ya lumayan jauh lah Berat ya 25 kg Jalan jauh lah Apanya kalo jalan kaki Capek Abis ini kita mau Ke hotel ya iyalah Abis mau mandi dulu Kalo sempet mandi Dan langsung cabut geladi bersik Bersik ke bersih sih Geladi bersih Geladi bersih Karena geladi kotor ada geladi bersih Geladi resik Resik kan bahasa Bersih kan? Bersih kan? Bersih kan? Iya Pokoknya gitulah Gue udah selesai makan Udah kenyang juga Tunggu nanti Pas kita geladi bersik Bye Yup Kira sudah sampai di hotel Kita lagi check in Hotelnya sih Bagus banget Ada swimming pool Lagi nunggu kunci hotelnya Abis nunggu naik Istirahat Masih ada waktu buat istirahat ya Semoga 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 jemis nyemeng Lumayan lah buat power nap Radik Radik Melvin Melvin Perstab Ini Daniel Oke ini kamarnya sih Udah deku Oke ada disini Siap naik langsung ya Siap 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 Terima kasih mas Sampai 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 Yuk kita lagi mau check sound Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.